BELIEFT LAB Baru-baru ini, Belief Club mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan gugatan terhadap CEO Ador Min Hee Jin karena pencemaran nama baik kartis mereka, Aylid. Meskipun banyak yang senang bahwa gadis-gadis itu akhirnya menerima perlindungan, penggemar Anhaipen merasa getir karena Belief Club tidak menerapkan perlakuan yang sama terhadap Anhaipen. Menurut penggemar, Anhaipen telah menghadapi komentar jahat, pencemaran nama baik, dan banyak lagi. Tetapi perusahaan gagal membela mereka. Banyak masalah telah terjadi sejak debut mereka. Fans menyebutkan beberapa di antaranya, termasuk Saseng yang menguntit mereka di penerbangan, mengejek mereka saat fansain video call, mobbing berbahaya, dan masih banyak lagi. Song Hoon harus menghadapi penggemar yang kasar saat fansain video call. Yang mengejutkan, ketika para anggota menghadapi kontroversi dan reaksi balik, Belief Club tidak merilis pernyataan resmi, sehingga membiarkan para artisnya mengurus diri mereka sendiri. Ketika Jack dituduh merayu gadis-gadis di Itaewon, Belief Club tetap bungkam, membiarkan Jack menjawab sendiri penggemarnya melalui Weverse, di mana ia memohon agar penggemar memercayainya. Ketika Jack melontarkan komentar ceroboh tentang sejarah Korea, Belief Club tidak membicarakannya, membiarkan Jack membuat pernyataan pribadinya. Pada suatu waktu, Agge menyerang makna Niki, karena diduga menindas Sonu. Meskipun semua tuduhan itu salah, Agge dilaporkan mengiriminya ancaman pembunuhan dan banyak lagi. Semua ini tidak diawasi oleh Belief Club. Yang lain berkomentar bahwa Belief Club mungkin hanya melakukan mobilisasi kali ini, karena reputasi mereka sebagai perusahaan dipertaruhkan. Berkat tuduhan Ming Hijin.